DAKWAH KAMI Ketemu lagi saudara ku siiman di hari kamis bahasan beda buku kita Wanita muslima inilah surgam Menitulis saudara syekh Abdullah bin Jarullah Ahlu Jarullah Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu Beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan Dan kami kembali menyapa anda dari kota rasulullah s.a.w. al-madina al-munawwara Semoga Allah s.w.t. memuliakan kota ini dan kota-kota kaum muslimin umumnya Agar selalu dipenuhi dengan keimanan, ilmu dan amal salih Dan juga semoga kami jemaah Uhud diterima oleh Allah s.w.t. pahalanya Atau diberikan pahala yang sempurna dari niat umrah ini Juga sholat di dua masjid yang mulia Masjid Halam Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Serta seluruh jemaah Umrah dari travel-travel Indonesia secara khusus Dan seluruh travel-travel di muka bumi ini Yang sekarang lagi pada berdatangan untuk mengerjakan ibadah ini Semoga Allah s.w.t. terima dengan pahala yang sempurna Dan bagi anda yang belum diberikan kesempatan Allah s.w.t. Semoga satu waktu nanti Anda di Indonesia secara khusus Dan juga umumnya di negara-negara kaum muslimin Dimudahkan untuk awli Allah Untuk datang dan mengerjakan ibadah haji ataupun umrah Dan mendatangi dua Atau sholat di dua masjid yang mulia Masjid Halam Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Tentu dengan pahala yang sempurna Allah ma'amin Baik kita akan melanjutkan teman-teman sekalian Dan dua bak terakhir dari buku ini Beda buku ini insya Allah Nanti mungkin kedepannya kita akan melanjut ke buku yang lain lagi Masih berbicara tentang masalah catatan dan pelanggaran-pelanggaran Dalam akad nikah serta pesta perkawinan Dan sudah kita titik beratkan Bagaimana banyak sekali Di antara kaum muslimin dan muslimat Mereka memulai ibadah mulia ini Nikah dengan maksiat kepada Allah s.w.t Dengan maksiat kepada Allah s.w.t Pamer aurat Kemudian memanggil penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya Kemudian banyaknya Mubadzirnya dari sisi pengeluaran Yang memang tidak diperlukan Dan segala macam pelanggaran-pelanggaran Yang akhirnya Bisa mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan pernikahan tersebut Sementara sudah ada contoh dari baginda Nabi s.a.w. Bagaimana beliau merayakan pernikahan Tapi tidak berlebihan Dan juga tidak ada pelanggaran agama Sehingga kegembiraan dan kebahagiaan tercapai Kedua keluarga dan kedua mempelai juga bahagia Dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah s.w.t Dan kita sudah menyebutkan ada 36 poin ya Pada pertemuan yang lalu Tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut Dan ini mungkin tidak kita ulangi lagi Kita akan masuk kelanjutannya Tentang masalah fatwa Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmahullah Seputar pernikahan Dikatakan disini Berjoget sambil bernyanyi Kadang joget dan tarian yang diiringi lagu ini Mengikuti sajian televisi atau video Baik tarian dari timur maupun barat Masalah ini telah tersebar Penjelasan hukum syariah tentang hal ini sangat dibutuhkan Karena sudah menjadi seperti sebuah tradisi Kalau ada perkawinan Bisa hampir dikatakan Sulit membedakan mana acara orang non-muslim sama orang muslim Karena acara muslim pun banyak mentransfer Tata acara orang-orang non-muslim Seperti terbukanya aurat Pakaian mereka sama Dengan mubadzir Pada pertemuan yang lalu Sudah kita jelaskan ada baju perkawinan wanita yang sangat panjang Mubadzir tidak dibutuhkan Ini tradisi orang non-muslim Dengan harga yang sangat mahal Kemudian juga Banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain Yang terjadi Dengan tampilnya penyanyi-penyanyi wanita ini Dan itu menjadi sebuah hal yang layak umum gitu Dikonsumsi layak Di antara juga kaum muslimin Sehingga banyak penyanyi-penyanyi yang terbuka Auratnya lalu didatangin Atau dinikmati oleh Para pengunjung atau para Undangan, tamu undangan dari perkawinan Dan akhirnya yang memiliki acara Yang panin dosanya Belum lagi kalau terjadi maksat yang lebih jauh Ya dengan lagu-lagu itu Akhirnya orang pada menari-nari Dan bercampur laki-laki perempuan Akhirnya terjadilah Interaksi yang Diharapkan Membuka pintu-pintu zina Baik sama penyanyi tersebut Ataupun Sesama tamu undangan Oleh karena itu Dikatakan dibutuhkan fatwa disini Kata beliau Karenanya kami mengharapkan Semoga Syekh Uthamin bisa menjawab ini secara rinci Maka jawaban Syekh Uthamin adalah Setelah ditanyakan ini Beliau mengatakan diantara Hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jal adalah Bahwa dia Allah Dia yang besar kata ganti Allah Dia membolehkan hamba-hambanya Yang yang besar kata ganti Allah Mengadakan suatu hiburan Ketika merayakan pernikahan Hal itu merupakan Salah satu anugerah Terhadap jiwa Berupa kegembiraan Dalam acara ini Tapi tak layak Jika kita mempergunakan Sesuatu yang diizinkan Tidak layak Tapi tak layak Jika kita mempergunakan Sesuatu yang Tidak diizinkan oleh Allah ya Pada bentuk-bentuk yang diharamkan Dan jauh dari contoh Sunnah Nabi SAW Jadi bagi teman-teman Yang pegang bukunya Situ ada tambahan Tidak sebenarnya Jadi yang tidak diizinkan Oleh Allah SWT Hukum memanggil Para penyanyi dan alat musik Hendaknya Didasarkan hukumnya Pada nyanyian Yang dilantunkan Dalam acara ini Demikian juga Para penyanyi yang dipanggil Hendaknya hanya menyanyikan Lagu-lagu yang dibolehkan Seperti terdapat dalam hadith Kami mendatangimu Kami mendatangimu Maka selamat untuk kami Selamat juga untuk kalian Maksudnya Di zaman Nabi SAW Pernah ada lantunan-lantunan Disampaikan Dalam bentuk syair-syair Yang menunjukkan kegembiraan Baik dari pengunjung Kepada mempelai Ataupun dari pihak keluarga mempelai Yang mengucapkannya Seperti ini yang diterjemahkan Kami mendatangimu Kami mendatangimu Kami mendatangimu Ya maka selamat untuk kami Selamat juga untuk kalian Dan berbagai kalimat lainnya Digunakan untuk riang dan kegembiraan Tanpa disertai sesuatu yang mengundang Cinta yang berlebihan dan lainnya Maksudnya Menggunakan kata-kata cinta Yang menuju kepada syahwat Itu harus dihindari Jadi artinya Dari fatwa yang disampaikan Ada Lantunan-lantunan syair yang dibolehkan Lantunan kata-kata yang indah Diucapkan Ya Doa-doa yang baik Dipanjatkan Ini semua dibolehkan dalam syariat Maka jika jalan terdapat Ungkapan-ungkapan cinta yang berlebihan Dan sejenisnya Atau sesuatu yang hina dari nyanyian Para penyanyi pria maupun wanita Maka hal itu tidak dibolehkan Baik dalam acara pernikahan Maupun yang lainnya Ya karena secara umum Memang Tidak boleh Atau tidak dibolehkan Untuk para ulama Ada pun alat musik Jika menggunakan duf Maka hal itu tidak mengapa Ya Dan tadi sudah dijelaskan ya Ada duf dan ada Pabel Ya Di situ dijelaskan tadi Kalau teman-teman Lihat kembali ke halaman sebelumnya Di halaman 130 Kalau pabel itu adalah Gendang dua sisi Sementara duf gendang satu sisi Jadi yang Yang dibolehkan adalah dufnya Menggunakan gendang satu sisi Kalau yang dua sisi Tidak dibolehkan Silahkan dengan tobel Kata beliau Ada pun alat musik Jika menggunakan duf Maka hal itu tidak mengapa Dan tidak boleh menggunakan tobel Tabel tadi Dua sisi Gendang itu ya Perbedaan antara keduanya adalah Duf dipukul Dari satu sisi Sedang gendang Ditabuh dari dua sisi Selain itu Suara tobel Lebih halus Dan lebih mempengaruhi jiwa Alasan perbedaan ini adalah Bahwa secara asal Alat hiburan dan musik itu Diharamkan Kecuali apa yang terdapat Dalam sunnah Seperti duf Ia tidak bisa disamakan Dengan tobel Masyata Duf ini adalah Gendang yang dipukul Tapi cuma satu sisi saja Ada pertanyaan Apakah memukul duf Khusus untuk wanita Jawabannya Pendapat yang terkenal Dalam madhab hambali Adalah Bahwa ia khusus untuk kaum wanita Berarti Boleh menggunakan alat musik Tapi Gendang yang satu sisi Dan itu Dalam pendapat Imam Ahmad Adalah Hanya boleh digunakan Oleh para kaum wanita Jadi Para Penantun syair wanita ini Dihadapan para tamu-tamu wanita Kemudian pertanyaan lagi muncul Kepada beliau masih sama Apa hukum Hadirnya wanita Dalam acara-acara seperti ini Dengan alasan Menghadiri undangan Jawabannya adalah Jika kondisinya Seperti yang diterangkan Dalam pertanyaan Maka kaum wanita Menabuh tobel Dan menyanyikan lagu-lagu Yang melalaikan Kehormatan Dan berjoget Atau menari Seperti di televisi Atau di video Maka tidak boleh Menghadiri acara-acara Seperti ini Kecuali bagi mereka Yang sanggup menghentikannya Siapa yang mampu Menghentikannya Maka ia wajib hadir Yakni Untuk menghadiri undangan Di satu sisi Dan di sisi lain Untuk menghentikan kemungkaran Bagi yang tak dapat Menghentikan kemungkaran tersebut Ia tidak boleh hadir Sebab menghadiri kemungkaran Teranggap Bekerjasama Dalam dosa Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah mengingatkan Di dalam surah An-Nisa Ayat 140 Jadi sebelum saya baca Ayatnya Menurut beliau Rahimahullah Kalau seandainya Dalam acara itu Sudah jelas Jauh dari agama Dipanggil wanita-wanita Yang terbuka auratnya Mereka menantunkan Nyanyian-nyanyian Berputar-putar Di antara tamu Atau penyanyi laki-laki Yang berputar-putar Di antara tamu wanita Bahkan terkadang Sedikit menggoda Mempele wanita Walaupun Hanya dengan maksud Bercanda misalnya Nah ini kita tahu Acara itu akan seperti itu Maka jangan kita hadiri Kita cukup hadiri Akad nikah Ini biasa kami sampaikan Kepada ikhwan dan akhwat Kita di Indonesia Lalu bagaimana Mempertemukan antara Wajibnya menjawab Undangan seorang muslim Termasuk walimah Dengan adanya Pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi Ini yang dijawab oleh Syekh Uthamin Rahmahullah Jadi Kalau terjadi disitu Banyak pelanggaran-pelanggaran Agama Jangan anda hadir Kecuali di akad nikah Nah biasanya di akad nikah itu Diberhentikan musiknya Ya Karena ada prosesi Akad nikah tersebut Setelah itu baru biasa mereka Buat acara-acara tambahan Nah anda cukup hadiri Yang memang Allah dan Rasulnya Perintahkan Itu masalah Akad nikahnya Dan ini Jauh lebih aman Dari sisi keimanan Dibandingkan Anda mengatakan Oh tidak enak sama keluarga Tidak enak sama teman Tidak ada sama atasan Lalu kemudian Anda pulang dalam kondisi Iman anda Terganggu Ya Karena Sekecil apapun dosa Sudah cukup untuk Menurunkan iman kita Sementara kita tahu Keyakinan Sunnah wal jemaah Iman bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan Kemaksiatan Jadi Para salah persoal itu Berusaha Menghindari dosa Walaupun itu kecil Dan kalau anda berusaha Menjauhi dosa-dosa kecil Maka secara otomatis Anda akan jauhi dosa besar Ya Maka ini Sebuah kaedah yang sederhana gitu ya Kapan anda Menyibukkan diri Meninggalkan dosa-dosa kecil Tidak ini haram Ini tidak boleh Ini syubhad Maka yang besar-besar Anda akan lebih takut Untuk mengerjakannya Akan lebih jauh Anda dari perbuatan dosa tersebut Sebagaimana juga Anda kalau Sibuk mengerjakan Ibadah amal-amal sunnah Mengejar surat duha Mengejar surat qabdian Mengejar surat Malam Maka surat wajib anda Akan terjaga Karena anda Yang sunnah aja Anda jaga Apalagi yang wajib Itu juga kalau dalam ibadah Jadi kalau dalam Kemaksiatan Kapan seseorang itu Pekah meninggalkan Dosa-dosa kecil Ya maka dengan sendirian Mereka akan Ya Juga jauh dari Dosa-dosa besar Ya Dan dosa-dosa kecil ini Kalaupun orang Sampai terjerumus padanya Maka Seluruh amal solat ya Solat, zikir, doa Semuanya Akan bisa membersihkan Dosa-dosa kecil itu Bahkan antara Lima waktu Solat, subuh ke duhur Duhur ke asar Asar ke maghrib Maghrib ke isya Isya ke subuh lagi Antara Jumat dengan Jumat Antara Ramadhan dengan Ramadhan Pembersihan dosa diantara Keduanya Maksudnya dosa-dosa kecil Selama Dosa besar dijahui Jadi Teman-teman sekalian Harus peka dengan ini Sebagian salaf bahkan mengatakan Saya mengetahui Saya punya dosa Kalau saya melihat Perubahan sikap Pada istri saya Tunggangan saya Bahkan tikus Yang masuk ke dalam rumah saya Jadi mereka pekaskan Ada sebagian Dantara mereka Kalau jalan mencium Bawa busuk aja Maka mereka langsung Beristighfar kepada Allah SWT Khawatir itu adalah Peringatan dari Allah SWT Dan memang begitu Kepekaan para salafus salih Abdullah bin Mas'ud R.A. pada saat Berada di Irak Dan mendengarkan suara Guntur yang keras Mungkin itu sering terjadi Di musim hujan ya Apalagi di wilayah yang memang Ada musim hujannya Seperti kita di Asia Tenggara Terutama di Indonesia Maka beliau mengatakan Kepada orang-orang Irak Pada saat itu di sekitarnya Bertobatlah segera Kembalilah kepada Tuhan kalian Karena ini peringatan keras Dan tegas dari Allah yang di langit sana Kepada penduduk bumi Jadi mendengar suara guntur Begitu pekahnya mereka Ya Ada diantara mereka bahkan Melihat api saja Seperti Rabbi Ibn Husayn R.A. Pernah berdiri di depan api Lalu dia lihat api tersebut Lalu dia membayangkan api neraka Lalu dia pinsan Dia sempat pinsan Uthman bin Affan R.A Terlintas Terlewat ayat tentang kuburan Lalu beliau menangis Sampai beliau pinsan Dan keluarganya ketakutan Lalu kemudian Memanggil beberapa sahabat Nabi Yang masih hidup pada saat itu Di zaman khilafannya Uthman bin Affan R.A Maka mereka mencoba Memercikkan air di wanya Dan membangun Akhirnya Uthman bangun Lalu mereka bertanya Kenapa anda ini pinsan Dia mengatakan Saya terlintas air Tentang kuburan Dan saya takut Lalu kata orang-orang di sekitarnya Apakah anda takut Sementara anda ini siapa Mereka mengetahui Kedudukan Uthman bin Affan Anak mantu Nabi S.A.W Dan mendapatkan tiket VIP dari Nabi S.A.W Dia menjamin masuk surga Apa kata dia Ya Karena Rasulullah S.A.W Menjamin untuk ke surga Tapi belum menjamin untuk ke kuburan Ini adalah Awal kedudukan akhirat Atau tempat tinggal akhirat Yang selamat di sini Akan selamat di sana Jadi Begitu pekahnya mereka Anda juga pernah dengar mungkin Nabi Daud S.A.W Bagaimana Allah S.A.W Pernah uji Ya Dijatuhkan oleh Allah S.A.W Bangke di depan Singa sananya Di kerajaannya Maka tanpa banyak bicara Daud S.A.W Langsung sujud Kepada Allah S.A.W Dan tidak angkat kepalanya Sampai firman Allah turun Kalau itu adalah sebuah ujian Dan bukan karena dosa yang dia lakukan A.S.A.W Dan sekian banyak Contoh-contoh yang berhubungan dengan Masalah-masalah seperti ini Jadi Qom Salaf itu sangat pekah sekali Ya Para nabi-nabi Para sahabat nabi Ya Orang soleh terdahulu Mereka pekah sekali dengan Dosa-dosa ini Sehingga mereka lebih hati-hati Jadi Jangan Anda bilang Oh Itu kan sudah tradisi Itu kan sudah biasa Enggak Justru karena itu kita bahas Teman-teman sekian Bagaimana Agar pernikahan kita Yang selama ini Kita harapkan Sakinah Mawadda Warahmat Penuh dengan ketentraman jiwa Penuh dengan kasih saing dan cinta Itu bisa kita raih Kalau Anda menikah Dan Anda tidak dapatkan menikah Karena memang cua muhasab Apakah Anda sebelum menikah Tidak melakukan kemaksiatan Bukankah banyak orang Di antara kita menikah Tapi dimulai dengan Perzinahan terlebih dahulu Kemudian juga ada Yang menikah Dimulai dengan tadi Misalnya Acara-acara pernikahan Yang melakukan Di dalamnya banyak perangkaran agama Lalu kemudian Dia berharap Bisa bahagia Anda akan mendapatkan Apa yang Allah janjikan Untuk orang-orang yang beriman Dari ketentraman jiwa Dari kebahagiaan Dari cinta dan kasih saing Di antara suami istri Keturunan yang baik Kalau Anda memulai Ibadah tersebut dengan baik Ya Tidak mungkin Anda akan mendapatkan Janji Allah SWT yang baik Kalau Anda melalui dengan kemaksiatan Atau memulai dengan Kemaksiatan Ini yang dimaksud disini Makanya beliau mengatakan Kalau ditahu Bahwa itu acara penuh dengan kemaksiatan Jangan dihadiri Ya Lalu kata beliau Sebab menghadiri kemungkaran Teranggap bekerjasama Dalam dosa Seakan-akan kita juga mendukung itu Seperti dalam firman Allah SWT Dalam surah Nisa Ayat 140 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan Wa qad nazzal alaikum fil kitabi An ida sami'atum ayat La yukfaru biha Wa yustahza'u biha Fala tak'udu ma'hum Hatta Hatta yakudu fi hadithin ghairi Innakum ida Mithluhum Al-ayat Artinya Dan sungguh Allah telah menurunkan Ya Kepada kamu dalam Al-Quran Bahwa jika kamu mendengar Ayat Allah diingkari Dan diperolak-olak Maka janganlah kamu duduk berserta mereka Jelas Allah larang Tapi kita sengaja duduk disitu Mengatakan Udah gak apa-apa kok Dia yang lakukan bukan saya Sehingga mereka memasuki Atau jangan kalian duduk bersama mereka Jangan kumpul-kumpul disitu Sampai mereka Memasuki pembicaraan yang lain Atau meninggalkan pelanggaran agama tadi Karena sungguhnya Jika kamu berbuat demikian Tentu kamu serupa dengan mereka Kata Allah Jika ada orang gosipin orang Ada orang fitnah orang Ada orang lagi buat mahasiat Termasuk di acara perkawinan Lalu kita ikut-ikutan Oh gak apa-apa Itu kan acara mereka Enggak Kita berarti seakan-akan Berikan dukungan Enggak kita harus Berlepas diri dari masalah itu Ini jauh lebih Aman Kemudian beliau ditanya lagi Apa hukum menari Bagi kaum wanita Di tengah kaum wanita itu sendiri Jawabannya Sebelumnya Kata beliau Saya menyimpulkan Bahwa tarian Di antara kaum wanita Dengan alasan bahwa Hal itu masuk dalam Kategori keringanan Atau rukhsa Dalam bahasa agama kita Dalam acara Sebelumnya beliau mengatakan Saya menyimpulkan Boleh tarian Di antara kaum wanita Dengan alasan Bahwa hal itu Masuk dalam kategori Keringanan Atau rukhsa Dalam acara Tapi saya diberitahu Bahwa terjadi hal-hal Yang mungkar Maka saya berpendapat Bahwa perbuatan itu Makruh Jadi apakah boleh wanita Menunjukkan tarian Di depan wanita Maka umumnya Ulama membolehkan Tapi sama wanita Dan beliau mengatakan Kalau tidak ada pelanggaran agama Dalam arti kata disini Tetap tertutup auratnya Kemudian Menunjukkan kebahagiaan Maka itu umum Kata beliau Tidak ada masalah Tapi Kalau ada Termasuk Hal-hal yang mungkin Bisa membawa pada kesalahan Maka minimal hukumnya Makruh Kata beliau Kemudian ditanya apa lagi Kepada beliau Pada sebagian pesta Seorang suami Duduk bersama istrinya Di kursi pelaminan Di hadapan Maupun di tengah Kaum wanita Ya Kadang Dengan di foto Atau direkam Menggunakan video Apa hukumnya Dan apa hukum Hadirnya seorang perempuan Di sana Jadi memperlihat laki-laki Sama memperlihat perempuan Yang seperti yang kita lakukan ya Duduk berduaan Jadi semua orang bisa Melihat mereka gitu Bahkan Umumnya laki-laki bisa menikmati Kecantikan Semua memperlihat wanita Ataupun Kau wanita menikmati ketampanan Semua memperlihat laki-laki Nah mereka tampil Dalam Kondisi yang paling Ya Prima pada saat itu ya Maka kata beliau Perbuatan itu Haram dan kemungkaran besar Karena perginya Seorang pria Pada malam pengantin Lalu duduk di samping istrinya Di hadapan kaum perempuan Dapat melahirkan fitnah Yang hanya diketahui oleh Allah Jadi Ada sebagian orang Buat acara Di malam perkawinannya ya Bukan acara pestanya Dari sebelumnya Malam perkawinan Biasanya wanita duduk Dan ditemani oleh para Tamu-tamu wanita saja Nah biasanya Mempelai laki-laki disuruh datang Disuruh datang Kemudian dia duduk bersama Kom-kom wanita itu Wanita itu menari-menari Di depannya Dan dia juga menikmati itu Nah ini hukumnya mungkar Kata beliau Apa haknya si suami ini Walaupun Ini bukan di malam perkawinan Bukan di malam sebelum Pestanya Maksudnya Biasanya pesta Misalnya akad nikah pagi Malamnya ada acara Nah ini yang dimaksud Malam acara ini biasanya Setelah acara gedung biasanya Kaum wanita kumpul bersama Dengan mempelai wanita Lalu kemudian didatangkan Sengaja suaminya Ayo datangkan suaminya Gini-gini Lalu kemudian mereka Sengaja menggodanya Ya Sengaja menari di depannya Nah ini yang dimaksud oleh beliau Kemungkaran Ya Perbuatan itu haram Dan kemungkaran besar Karena perginya seorang pria Pada malam pengantin Lalu duduk di samping istrinya Di hadapan kaum perempuan Dapat melahirkan fitnah Yang hanya Allah yang ketahui Sebab semuanya Tengah berada dalam Suasana pernikahan Dan hal-hal yang Menggerakkan syahwat Ya Dari bawang Dari penampinan yang Prima dan seterusnya Lalu di dalamnya Terdapat bahaya yang besar Terkadang di antara Suami istri Yaitu ketika suami melihat Di antara mereka Perempuan yang lebih cantik Dan lebih menarik Daripada istrinya Tak hayal hal ini Akan mengguncang Perasaan istrinya Suasana yang semestinya Menyenangkan hatinya Malah berubah Menyedihkan Karenanya Saya berkata bahwa Hal ini merupakan Kemungkaran Yang umumnya Dapat merusak Hubungan antara Suami istri Jadi ini Termasuk hal yang Mesti Diperhatikan secara Khusus ya Jadi jangan sampai Terjadi pelanggaran Yang kita tidak harapkan Maksudnya 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 Yang kemarin Kita sempat singgung Pada perumah yang lalu Idealnya Kita bicara idealnya Kalau acara perkawinan Maka lebih baik juga Di kuadinya Itu berpisah Antara laki-laki dan perempuan Dengan berbagai macam cara Misal Dipisahin waktunya Kayak di Saudi Itu Acara pernikahan Akad nikah Dari Ba'ada Maghrib Setelah Maghrib Sampai jam 10 malam Itu untuk laki-laki semuanya Akad nikahnya Tamu laki-laki Mempelai laki-laki Yang menyambut tamunya Semuanya laki-laki Jam 10 malam Ini kalau di Saudi Kita bicara Itu tamu khusus perempuan Dengan mempelai perempuannya Jadi mereka saja gitu Mereka datang dengan pakai abaya Pakai cadar Begitu masuk ke gedung Sudah disiapin tempat penitipan pakaiannya Maka mereka tampil dengan pakaian Sebagai wanita Tentu dia tidak juga Belebihan Tapi mereka acak Pakaian pesta mereka pakai Nanti kalau mereka keluar Mereka lapis lagi dengan abayahnya Kalau pada saat mau keluar Nah mereka berkumpul Sama perempuan Ini yang umumnya terjadi di Saudi Kemudian Ada cara yang lain Yang pernah kami lakukan Di Indonesia Yaitu dipisahkan dengan hijab Dipisahkan dengan hijab Ini tentu opsi-opsi ya Pisahkan dengan hijab Kami pernah adakan Di tengah-tengah gedung Dipasang hijab Tira yang sangat indah Bagus gitu Atau kadang-kadang mungkin Dengan pot-pot bunga Yang padat gitu Dengan ada lampu-lampu Atau ada Hiasan-hiasan Kemudian Kursi Mempelai laki-laki Ada di Panggung Di sebelah kiri misalnya Dan mempelai perempuan Di sebelah kanan Dan ini Karena tingginya Kuadat hijab tersebut Maka Tamu laki-laki Tidak bisa melihat Mempelai perempuan Begitu juga dengan Tamu perempuan Tidak bisa melihat Mempelai laki-laki Jadi Orang yang mau naik Mau salaman Sama Datang ke kuadat Tidak harus ada panggungnya Yang mau salaman Sama mempelai laki-laki Maka laki-laki saja Yang bolak-balik salaman Mendoakan segala macam Tamu laki-laki juga Ngobrol luasa Di antara mereka Itu juga dengan Perempuan Mereka melihat Mempelai perempuan ini Dan mereka Ya bisa ngobrol Wanita sama wanita Satu sama yang lain Juga opsi lain Pernah kami lihat Waktu itu terjadi Di taman mini Salah satu Di antara jemaah Pengajian yang Pernah buat Pernikahan anaknya Saya kebetulan Diundang untuk khudba nikah Kemudian saya lihat Masya Allah Bagus sekali gitu Jadi memang itu Gedung cukup besar Dan gedung itu Ibarat seperti Gedung yang besar Dan terbagi dua Di tengah-tengahnya itu Ada pintu lipat Cukup besar gitu Menampung sekian ratus Jemaah Tanmu ya Banyak sekali Untuk laki-laki dan perempuan Nah Rupanya Kalau kita Menyewa full Maka boleh dibuka Pintu lipatnya itu Kalau Kita Menyewa setengah Bisa ditutup gitu Nah tapi rupanya Pemilik hajat ini Menyewa semuanya Kemudian dia Menetakkan tamu perempuan Di setengah gedung Dan ditutup Pintu pemisah itu Dan pintunya sangat indah gitu Dari kayu Terus kacanya terukir Bagus sekali Dan di sebelah Kirinya Setengahnya lagi Dipakai oleh Mempelai laki Di sana mempelai perempuan Sama tamu perempuan Pintu masuknya juga Dari sisi yang lain Di sini mempelai laki-laki Dan tamu laki-laki Dan kami khudba Nikah di sini Dan terdengar ada layar juga Di tempat wanita Dan di situ terdengar Ada setelah Akat khudba nikah Segala macam Setelah akat nikah Terdengar mereka ngobrol Tapi tidak saling melihat Ini Opsi-opsi yang Sangat menarik sebenarnya Untuk bisa Dicoba Dipraktikin ya Agar Tujuannya cuma satu Bagaimana Anda Memulai pernikahan tersebut Dengan Ya Ibadah dengan Dan menjauhi dosa-dosa Ya Itu yang terjadi Nabi SAW Waktu menikah dengan Ummahatil mu'minin Maka Ummahatil mu'minin Tidak bersama dengan Para sahabat laki-laki Ya Nabi SAW Menjamu tamu laki-laki Sahabat nabi Bahkan diceritakan Dalam Al-Quran Bagaimana Nabi SAW Memberikan mereka Makanan Kemudian mereka Permisi keluar Gitu Pulang setelah itu Nah ini terjadi Ya Dan itulah yang dicontohkan Oleh Nabi SAW Itu juga lebih baik Kemudian kata beliau Sebagai penutup jawaban ini Kami menasihati Saudara-saudara Kau muslimin Untuk tidak menjadikan Nikmat Allah Azzawajal atas mereka Dalam kurung Dengan mempermudah Pernikahan Maksudnya ini Nikmat Allah Anda bisa menikah Anda cocok dengan pasangan Diterima Lamaran Anda Atau wanita ini Mendapatkan laki-laki Idamannya Itu nikmat Allah Yang sangat besar Gitu Maka ini Jangan sampai Nikmat yang besar ini Sebagai penyebab Lahirnya keburukan Kesombongan Dan sikap Melampuhi batas Maksudnya dalam dosa Hal itu Dapat mencabut Berkah dari pernikahan Nah ini dari tadi Yang kita titik beratkan Keberkahnya hilang Berapa banyak Ikhud dan akhud kita Menjalankan sesuatu Dengan syariat Dan mereka merasakan Ketentera aman jiwa Yang luar biasa Ya Masa depan Pernikahan akan buruk Karena terjadinya Menjelang pernikahan Berupa Perbuatan mungkar Yang paling parah itu Kalau dimulai dengan Perzinahan dulu Itu yang paling parah Gitu Dan banyak orang Bertahun-tahun Rumah tangga mereka Ribut terus Karena dimulai Dengan kemaksiatan Dan berapa banyak orang Yang belum kenal sebelumnya Dan sudah kami jelaskan Dari awal-awal Bahas tentang masalah Pernikahan Teman-teman sekalian Awal-awal Anda memberikan Biodata Anda Kepada pasangan Itu awal ta'ruf Itu awal ta'ruf Dan disini Berbahagialah orang Yang bisa menerapkan Syariat Allah SWT Dalam rumah tangganya Yang benar Memaafkan Yang salah Minta maaf Lalu mereka terus Saring bantu Membantu ya Tidak mau Seorang muslim Mengatakan 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 Maka mereka termasuk Dari golongan Maksudnya Orang yang menyerupai Satu kaum Tadi Karena menyerupai Mereka dalam bentuk Wahir Sehingga dapat Membuat mereka Menyerupai dalam hal Baatin Jadi awalnya Waktu Nabi SAW Mengatakan Siapa yang menyerupai Satu kaum Maka Dia sama dengan mereka Ini peningkatan Nabi agar umat Islam Jangan menyerupai Orang-orang non muslim Maka kata para ulama Sebabnya adalah Kalau sudah mulai Mencontohi secara Wahir Yang nampak Sudah mulai Menyukai Jenis pakaiannya Penampilannya Dan seterusnya Maka nanti akan Menyukai juga Secara baltin Kesitu arahnya Sementara kita punya Keimanan secara baltin Tidak mungkin Kita ubah itu Orang yang meniru Menempatkan dirinya Lebih rendah Daripada Orang yang ditiru Itu berarti Membuat Orang mengagungkan Orang kafir Yang diikutinya Umumnya Orang yang meniru Itu mengagungkan Orang yang ditiru Mengidolakannya lah ya Dan ini Akhirnya membuat Terjadi pelanggaran Dan menjadikan mereka Di tempat terhormat Dan teladan Jadikan sebagai Suri teladan Sikap ini menjauhkan Banyak hal Dari agamanya Yang lurus Yang disampaikan Nabi SAW Dan Allah SWT Akibat sikap meniru Tradisi Orang-orang non muslim Kalau kita punya Cara tersendiri Ya ini kalau tidak Disampaikan Maka tidak akan Pernah ada perubahan Tapi kita sampaikan ini Mungkin orang-orang yang Baru mengikuti acara Seperti ini Kok bisusi Kok kolot benar Nah seakan-akan Yaudah nih Kita tradisi seperti Orang non muslim Tidak ada masalah Ngapain harus diributin Karena sebenarnya kita punya Syariat Allah SWT Dan kami para da'i Tetap akan selalu Menyampaikan masalah ini Masalah orang terima Tidak terima Itu hak individual Tapi tidak bisa didiamkan Karena anda Banyak sekali Melalui rumah tangga Ya Waktu banyak diantara anda Melalui rumah tangga Yang ribut Tidak tahu solusinya Dan ujungnya juga Kembali kepada para da'i Para ulama Maka bagaimana ya Ribut suami istri Ribut begini Sering kadang-kadang cekcoh Tanpa sebab Yang nyata gitu Kadang-kadang sudah Ngambekkan Kadang-kadang masuk di pengadilan Sering datang kepada kami Berkulukas sama salah itu Setelah kita rentak Ternyata memang betul Sebelum nikah Banyak kemaksiatan Yang mereka buka Gitu kan Di acara nikah Mereka buat kemaksiatan Nah ini yang kita bahasakan Dari tadi Alhamdulillah Kalau anda bisa memahami Masalah ini Dan ini bukan Memaksakan pendapat Tapi ini adalah Opsional Opsi Untuk bisa mendapatkan Keberkahan Supaya jangan anda Terjumur dalam kemaksiatan Karena tidak akan berubah Apa yang telah terjadi Yang sudah Allah tentukan Orang yang melikuti Orang-orang beriman Nabi dan para orang-orang Orang salim Dari para sahabat Pola hidup mereka Dan segala macam Berhubungan dengan Cara hidup mereka Sesuai dengan syariat Allah Maka mereka akan bahagia Kita akan sama dengan mereka Sebagaimana mereka bahagia Dan oleh mengikuti Orang-orang non-muslim Orang yang jauh dari agama Atau orang bermaksiat Maka akan sama dengan mereka Wujudnya keributan Dan seterusnya Hal-hal yang tidak nyaman Dalam rumah tangga tersebut Kata beliau Masih kata Apa namanya Saya sungguh heran terhadap Orang-orang Yang Allah Telah karuniahkan kepada mereka Tradisi yang lebih lekat Daripada tradisi Salafus Salih Maksudnya tradisi Para sahabat Dan ketetapan syariat Namun saya merasa heran Mereka justru berpaling Pada tradisi asing Dan mungkin saja Jauh dari Manhat Salafus Salih Maksudnya Kenapa mereka jauhi Metode yang Nabi SAW sampaikan Yang sahabat contohkan Coba kita terusuri Bagaimana pernikahan mereka Sangat sederhana Tidak ada pelanggaran agama Sehingga Keberkahan ada Dalam kehidupan mereka Orang yang berakal Kata beliau Tidak mungkin berpaling Dari tradisi negerinya Kecuali terdapat Maslahat yang menguntungkan Jika tidak Upaya seseorang Menjaga tradisi negerinya Menunjukkan kekuatan pribadinya Yakni Dia merasa terhormat Dengan warisan tradisinya Dan bahwa Ia tidak turun Derajat dibandingkan Mereka yang ia ikuti Ini maksudnya Muslimin Ya Bahasakan sindegara Adalah Muslimin Kita tidak usah Mencontoh tradisi negara Negara lain Maksudnya adalah Orang non muslim Melalui mentranspor Ke negara kita Dan memaksakan untuk Kita terapkan Dalam kehidupan Kata beliau Saya katakan juga Orang-orang yang Diikuti Merasa senang Sebab tangan mereka Berada di atas Tangan orang yang Mengikutinya Kita tentu Tidak ingin Bahwa apa yang Kita kerjakan itu Membantu musuh-musuh kita Sebaliknya Yang kita inginkan Yaitu musuh-musuh Kita lah yang Mengikuti kita Hingga Kita berada pada Derajat yang Lebih tinggi Maksudnya Boleh maksudkan Disini adalah Orang-orang munafik Orang-orang Kafir yang memang Mau mentranspor Tradisi mereka Kepada kaum muslimin Kita tidak harapkan Mereka berhasil Mentranspornya Tapi Kita yang menunjukkan Pada mereka Bagaimana islam itu Bukan kita yang terwarnai Tapi kita yang mewarnai Karena kita berada di atas Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kata beliau Saya mohon kepada Allah Agar dia Memperbaiki kondisi Kaum muslimin Agar mereka Kembali mengetahui Kemampuannya Dibanding golongan lain Maksudnya Kedudukan umat islam Mereka di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Agar mereka Mengetahui dengan Sepenuh keyakinan Bahwa makin mereka Berpegang pada Agama Allah Dan apa yang Dipegang para Pendahulu mereka Tadi orang-orang Soalnya sebelum kita Sampaikan Nabi SAW Maka mereka Akan memperoleh Kemuliaan Atau izzah Hal ini selaras Dengan berpegangnya Mereka pada islam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Munafikin Ayat 8 A'udhu billahi Minas syaitan rajim Walillahil izzatu Walirasulihi Walil mu'mina Walakina munafikina Layaklamun Padahal Kekuatan itu Kemuliaan itu Izzah itu Hanya Bagi Allah Bagi Rasul Dan bagi orang-orang mu'min Tapi orang-orang Munafik Tidak mengetahuinya Maksudnya Kenapa kita justru Tidak kembali Kepada islam Tidak menerapkan Tata cara islam Dan selalu menganggap itu Kolot Ketinggalan zaman Atau radikal Dengan segala macam hal Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengajarkan Rasulullah Yang mengajarkan Kenapa kita tidak Kembali kepada syarat itu Kenapa kita selalu tidak Mencari tradisi-tradisi Yang jauh dari agama Allah Kalau kita harus menjadikan islam sebagai tradisi Jangan tradisi Diislamkan Kita kalau menjadikan islam Sebagai tradisi Maka kita punya Standarisasi secara Internasional Mau islam itu Di Asia Tenggara Mau di Timur Wajib tutup aurat semuanya Di sini Salat lima waktu Semua wajib Salat lima waktu Nah sama halnya Tarik semuanya Kedalam kehidupan kita Termasuk Pernikahan juga Mana yang boleh Di alam agama ini Boleh semuanya Mana yang tidak boleh Maka tidak boleh semuanya Nah jangan anda memilah-milah Anda terima sebagian syariat Dan anda tinggalkan sebagian syariat Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah mengatakan Dalam Al-Quran Kata beliau yang sangat buruk Dan mungkar Dalam penutupan ya Adalah Mengambil video dan foto Dalam pernikahan Hal ini berarti Menyimpannya Dan menjadi teladan Dan contoh yang buruk Foto-foto kaum wanita Menjadikan tontonan Di tengah manusia Mereka melakukan hal itu Hendaknya bertaubat Dan menghapusnya Membakarnya dan merobeknya Saya tidak menduga Seseorang yang berakal Apalagi seorang mu'min ridho Jika foto istri Dilihat dan dipandangi Orang banyak Jadi maksudnya disini Bukan foto dia pribadi Hanya dia saja Yang dia simpan Tapi banyaknya orang Yang membiarkan istrinya Foto Bahkan sering kita dengarkan Oh mantan pacarnya datang Lalu dibiarkan foto Bersama dengan istri dia sekarang Dengan percaya diri Gak ada masalah Foto itu disimpan Bukankah foto banyak menjadi sarana Apa namanya Sihir Ya Sekarang dia suka sama istri anda Kemudian Tidak jadi nikah Kira-kira bagaimana perasanya Melihat dia pakai baju pernikahan Di pelaminan Itu kan Itu juga kita balik Mungkin ada seorang wanita Yang suka dengan suami anda Tidak nikah sama dia Kemudian dibiarkan foto Bersebelahan sama suami anda Bukan Ini juga bisa menjadi Ajang sihir Ada hasad dalam hati Kan kita Tapi kalau seseorang itu foto Lalu dia simpan Di hp-nya Dia simpan di albumnya Bukan untuk dipajang Bukan untuk disebarluaskan Sana-sini Mungkin ini bab yang masih Dibolehkan oleh Sebagian Ulama Allahu'alam Baik teman-teman sekarang Ini yang kita bisa bahas Pada kesempatan ini InsyaAllah Sampai jumpa